Program TMMD reguler ke-110 telah memasang sebanyak 58 dry nase. Pelaksanaan sasaran program dry nase yakni berada di Dusun Lambangan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Dalam waktu singkat, pekerjaan pemasangan dry nase di Lambangan, Desa Jatimulyo mencapai 50 unit saluran pipa beton atau UDITS. Pemasangan akan kembali dilakukan seusai dilakukan rabatan. UDITS yang telah terpasang rapi akan dilakukan pemadatan tanah di sisi kanan kirinya agar bangunan tidak goyah saat diterpa air pasang. Untuk pekerjaan penataan UDITS dilakukan oleh tim ahli dari Dinas PU SDA Bojonegoro. Diharapkan dengan adanya dry nase saluran, air dari hulu bisa mengalir lancar hingga sungai agar rumah di sekitar dry nase tidak terkena dampak luapan air akibat mampet. Baik, selamat siang. Pada kesempatan siang ini kita tetap melanjutkan program DMSP 310 Kodin 6813 Putinegoro. Kegiatan hari ini kita melanjutkan obat dry nase yang mana beberapa hari ini dan ada kita kerjakan, kita kabut sampai tadi malam kita lembut. Ini pemasangan sudah ada kurang lebih 58 unit sudah terpasang. Untuk finishing masih kita lihat perkembangan lebih lanjut karena masih melanjutkan untuk rabatan dengan posisi dekat aliran sungai. Rubadi IMTV melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati